Rusia mengeklaim telah menjatuhkan 54 drone Ukraina dalam semalam pada Rabu 18 September 2024. Separuh dari rudal-rudal ditembak jatuh di atas Kulps yang terletak di perbatasan kedua negara. Kulps menjadi lokasi serangan balik yang dilakukan oleh pasukan Ukraina sejak Agustus 2024. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan sistem pertahanan udara Rusia telah menghancurkan sebanyak 54 drone Ukraina. Menurut mereka, 27 di antaranya dijatuhkan di Kulps dan sisanya di area sekitar seperti Bryansk, Smolensk, Belgorod, dan Oriol. Menurut Gubernur Vyacheslav Gledkov, melalui telegram yang dikutip oleh AFP, di Belgorod sekitar 4 orang dilaporkan terluka dan dirawat di rumah sakit akibat kejadian itu. Sementara drone lainnya jatuh di Toropets, kota di wilayah Tevir, sekitar 400 km barat laut Moskwa, menyebabkan kebakaran dan membuat sebagian penduduk harus dievakuasi, ungkap Gubernur Igor Rudenya. Meski demikian, ia menyebut situasi terkendali tanpa menyebutkan lokasi kebakaran yang dilaporkan oleh media Rusia terjadi di depot amunisi. Rusia baru-baru ini mengumumkan, mereka akan menembak jatuh drone Ukraina hampir setiap hari sebagai respons terhadap serangan balik Kyiv sejak invasi yang dimulai pada Februari 2022. Sejak invasi Rusia, Kyiv telah mengembangkan industri drone canggih dan seringkali menggunakan drone yang dilengkapi dengan bahan peledak untuk menyerang target-target Rusia. Kepala Intelijen Militer Ukraina, Kirlo Budanov, menyatakan pada Sabtu 7 September 2024, drone Ukraina dapat mencapai target hingga jarak 1.800 km. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!